Polda Jambi merupakan polda terbaik se-Indonesia dalam penanganan kasus korupsi. Lebih 90 miliar kerugian bisa dikembalikan Polda Jambi ke negara. Polda Jambi akan terus berupaya meningkatkan dan menegakkan hukum di Jambi. Polda Jambi Polda Jambi merupakan polda terbaik se-Indonesia dalam penanganan korupsi. Lebih 90 miliar rupiah bisa dikembalikan Polda Jambi ke negara. Polda Jambi akan terus berupaya meningkatkan penegakan hukum. Selain itu, Irjen Paul Rusdi juga menjelaskan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, Polda Jambi merupakan polda terbaik se-Indonesia. Berkat kerja sama Polda Jambi, TNI, dan semua instansi juga masyarakat, penanganan karhutlah di Jambi akan dijadikan model se-Indonesia. Banyak 29, kita selesaikan 29, tersangkanya juga 29. Dan nanti ini menjadi bagian yang, sekali lagi, menjadi satu yang bagi Polda Jambi ini patut disyukuri karena kita mendapat amfesiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Polda Jambi adalah polda terbaik untuk penanganan korupsi pada tahun 2023. Dengan penghargaan pendidikan oleh KPK, sekali lagi Polda Jambi menjadi polda terbaik untuk penanganan kasus korupsi. Kita lihat barang bukti yang kita amankan atau kita selamatkan, 90 miliar sekian yang kita amankan, kerugian negara itu bisa kita kembalikan ke negara. Meski banyak mendapatkan prestasi dan apresiasi dari berbagai instansi, Irjan Polrus di Hartono akan terus bekerjasama dengan semua kalangan, baik pemerintah, media, maupun masyarakat dalam meningkatkan kinerja kepolisian untuk melayani masyarakat Jambi. Lina Liska, Jek TV, melaporkan. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.